Intro Selamat malam kak, salam pramuka kak Salam pramuka, selamat malam, salam sejahtera, salam bahagia Kak Amatrusdi, seorang pramuka sejati yang sudah berkipah banyak sekali baik itu di dalam dan luar negeri dan terakhir beliau dipercaya untuk menjadi dubes di Yunani dan di Thailand Kak, ini banyak kegiatan kakak itu di luar negeri ya terutama di kedinasan di Kemlu mungkin bisa cerita sedikit kak, gimana kak? Bahwa saya bekerja di Kemlu sejak tahun 1983 dengan mengikuti ataupun masuk pendidikan sekolah dinas luar negeri dan kini pada tahun 2020 sudah purna tugas sehingga hampir 40 tahun sebagai pegawai negeri sipil Tentu selama di Kemlu saya mendapat amanah, mendapat kesempatan dan bertugas di beberapa perwakilan di KBRI kita di luar negeri antara lain KBRI Cekoslawakia, di Praha, KBRI di Pakistan, Islamabad dan KBRI di Inggris atau London dan Alhamdulillah saya pernah bertugas menjadi duta besar di Yunani dan duta besar di Bangkok, Thailand terakhir Nah inilah saya merasa bersyukur, mendapat amanah di maksud dan mendapat wawasan di kancah dunia internasional Keren banget kak Nah tentunya ini tidak serta-merta didapatkan begitu saja kak ya ada warna pramuka di situ jadi waktu kecil mungkin kakak pernah ikutan juga atau siaga ya kaya waktu siaga itu dimana kak waktu siaga itu kakak bisa cerita? Nah menarik sekali karena saya semenjak di bangku sekolah dasar di kota kecil kota Padik Pekalongan sampai SMP dan selanjutnya ke tingkat SMA saya sudah masuk menjadi anggota pramuka siaga kemudian naik menjadi penggalang dan penegak bahkan sampai ke perguruan tinggi di UNPAD, Bandung saya bisa melanjutkan kegiatan dan aktif di kepramukaan gugus depan yang berpangkalan di kampus UNPAD, Bandung tentu di tingkat SD tersebut saya juga sudah mulai belajar baris berbaris bermain dengan teman-teman mengenal beberapa lagu daerah dengan permainan siaga tentunya pada waktu itu ini sangat menarik dan saya sangat apa namanya terimprovisasi bagaimana kepersamaan di antara sesama anggota sistem bergu disitulah mulai ditanamkan dan juga kedisiplinan dan tanggung jawab waduh seru banget ya kak ya waktu di siaga saja sudah bisa berkiprah kak ya nah ada gak sih teman-teman kakak yang mungkin dulu waktu siaga atau penggalang terus tiba-tiba setelah sekian puluh tahun ketemu dan ini masih aktif juga di pramuka kan mungkin ada satu dua orang ada satu dua teman yang ya saling apa namanya bertegur sapa saling menceritakan bagaimana kegiatan di kepramukaan sehingga hal ini menjadi kawan sejati memang benar-benar kawan apalagi sejak di SD sampai SMA saya sama-sama aktif di pramuka di kota kecil Pekalongan maka ketika beranjak sebagai mahasiswa melanjutkan aktivitas di kepramukaan UNPAD seperti saya sebutkan tadi terlebih ketika itu adanya konsep NKK dan BKK dalam arti kata normalisasi kehidupan kampus tentu sekarang beda ada beberapa kegiatan demo-mendemo tentu hal ini karena dengan didasari oleh itu normalisasi kehidupan kampus maka dengan mudah saya ikut aktif pada kegiatan kepramukaan di kampus dan saya selalu dilindungi ataupun diberi pandangan oleh rektoriat di kampus UNPAD pada kesempatan tersebut juga di pramuka Rancana Pajajaran sempat mengikuti Jambore Nasional ke apa namanya kedua di Sipulangit sebagai tim evaluasi dan analisa Jambore Nasional demikian pula kesempatan untuk mengikuti rover mode se-Asia Pasifik pertama di Taiwan jadi keren banget ya kak ya sampai bisa merasakan Jambore yang kedua ya kak ya di Sipulangit ya kak ya iya nah kaitan dengan Jambore itu kak gimana saat itu kak Jambore tahun 1973 tentunya mungkin tidak tidak se-seperti yang kita lihat saat ini ya kak ya nah bisa cerita kak bagaimana kakak dikirim satu regu itu dari kota mana kakak jadi kontingennya dan itu bagaimana seleksinya hingga sampai di Jambore 73 memang dulu sebagai murid sekolah dasar kemudian ke SMP dan SMA di Bekalongan sebenarnya saya pernah mengikuti ya persami dan mengikuti kegiatan Jambore tingkat kota Madia di kampung atau kota Bekalongan dan bahkan tingkat provinsi Jawa Tengah waktu itu di Jatingaleh dekat Semarang selanjutnya baru kegiatan Jambore yang pertama di situ baru Jibubur yang pernah saya alami nah dengan tahapan-tahapan ataupun step langkah yang saya tempoh tentu kita sebagai anggota Pramuka ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi ingin mengikuti kegiatan yang lebih luas tentu Jambore nasional ya yang menjadi cita-cita pada waktu itu Jambore di situ baru untuk pertama kalinya saya ikuti pada tingkat nasional Alhamdulillah saya dapat ikut serta sebagai wakil dari kukus depan dari kota Madia Bekalongan tentu ketika itu bahwa Jambore yang pertama di situ baru Jibubur ini merupakan kesempatan dan pengalaman pertama kali mengikuti kegiatan Jambore tingkat nasional dan banyak pengetahuan, pengalaman dan banyak belajar saya mengenal bagaimana para anggota Pramuka dari Sabang sampai Merauke itu hadir dan sama-sama berkemas selama satu minggu bahkan saya sempat ikut Jambore pertama juga di kawasan Asia Pasifik di Filipina tahun 1973 sampai akhir tahun diadakan sampai awal 1974 ini benar-benar pengalaman dan memang waktu itu benar-benar selektif bagaimana kita bisa ikut yaitu karena kemauan dan kemampuan sehingga di situ dilakukan uji coba atau dilakukan tes bahwa untuk mengikuti Jambore itu memang benar-benar harus mempunyai kecakapan bagi seorang anggota Pramuka dan tentunya ini bergu ya kayaknya waktu itu berapa orang gak waktu itu? ada pun satu regu itu waktu itu 10 orang tapi kalau sekarang satu regu itu hanya 8 orang oke dulu 10 orang ya kak ya dan 10 orang itu mungkin sampai sekarang masih solid ya kak? masih suka kontak ya kak? iya sebagian masih ada oke kak ada pengalaman yang apa ya tidak bisa dilupakan kak mungkin di Jambore itu mungkin ada badai atau apa gitu kak tentu kita karena apa namanya dalam waktu satu minggu tinggal bersama-sama masak secara bergantian ataupun kurve dan juga mengikuti kegiatan nah disitulah betapa senangnya apabila sebelumnya kita apa namanya tinggal di rumah tentu oleh orang tua ataupun dengan keluarga tinggal di rumah tapi ketika tinggal sama-sama di tenda dalam mengikuti Jambore Nasional di situ banyak para anggota dan bagaimana kita korve untuk memasak bahkan memasak pun juga kita harus mau dan mampu sehingga masakan apapun ya baik masakan yang harus kita makan secara bersama nah itulah yang menunjukkan kebersamaan di antara kita jadi itu ya pengalaman yang tidak terlupakan ya kak ya mungkin dulu masih bersama orang tua terus juga apa-apa dikasih tiba-tiba harus masak sendiri masak sendiri ya kak ya oke kak oke sekarang sekian puluh tahun kemudian mungkin sekitar hampir lima puluh tahun ya kak ya siap lima puluh tahun kemudian itu ada Jambore yang ke-11 ya kak tahun 2022 ini tahun ini pemirsa jadi kita akan ada mengalami nanti Jambore Nasional yang ke-11 tahun 2022 kebetulan tempatnya sama ya kak masih di Cibubur Cibubur masih di Cibubur juga nah kira-kira apa sih yang bisa diceritakan kak tentang Jambore 2022 ini kak jadi Jambore Nasional tahun 2022 ini merupakan Jambore yang ke-11 kali kalau dulu Jambore Nasional pertama kedua ketiga saya ikut sebagai peserta yang ke-11 ini saya ikut membantu sebagai panitia penyelenggara dalam kedudukan sebagai kepala sekretariat bahwasannya Jambore itu sendiri adalah satu amanah dari musawarah Nasional tiap lima tahun sekali dan Jambore sendiri itu diadakan juga setiap lima tahun sekali nah ini merupakan amanah hasil munas gerakan pramuka seluruh Indonesia yang waktu itu diadakan di kendari tahun 2018 karena dengan amanah ini tentunya untuk kali ini sudah waktunya mengadakan Jambore Nasional yang ke-11 kalinya yang sebenarnya juga harus diadakan pada tahun 2019 tapi mengingat pandemi COVID-19 maka beberapa waktu tertunda dan tahun 2022 inilah tekad kita sebagai pengurus kuartir nasional karena amanah itu yang seharusnya seperti saya sampaikan tadi diadakan dua tahun sebelumnya dan diundur mudah-mudahan COVID-19 bisa berlalu dan para anggota pramuka bisa berkumpul dalam menghadiri Jambore Nasional ke-11 tentu akan berbeda dengan Jambore Jambore sebelumnya baik jumlah ataupun kegiatan jumlah dalam arti kata bagaimana teman-teman anggota gerakan pramuka akan apa namanya berkumpul tentu dengan batas-batas apapun dengan persyaratan-persyaratan protokol kesehatan bagaimana setiap peserta sebelum perangkat dari daerahnya harus sudah di apa namanya mendapat vaksin dan melakukan tes termasuk juga ketika baru tiba mudah-mudahan lah COVID-19 ini juga sudah bisa menurun dan memungkinkan bagi anggota pramuka untuk mengadakan pesta di arena terbuka oke tentunya menjadi sesuatu yang spesial dengan protokol kesehatan yang harus dilakukan untuk setiap peserta dan kabarnya ini diikuti lebih dari 8.000 orang ini juga satu hal yang spesial karena kita tahu bahwa kegiatan jambore nasional itu biasanya lebih banyak dari itu benar seperti itu ya kak ya ini apakah ada juga kegiatan ada peserta dari luar negeri juga yang akan hadir pada saat besok ini memang panitia nasional dalam hal ini secara intens telah membuat edaran ataupun sirkulasi ke 34 kuartir daerah tentunya ke beberapa cabang 500 cabang lebih dan disitu memang juga sangat dibatasi jumlah bersertanya dari masing-masing cabang memang dari 514 cabang ini tentu juga ada para pembina dan kita juga sudah mengedarkan kepada pramuka gugus depan yang berpangkalan di luar negeri termasuk juga nanti panitianya sehingga dari jumlah tadi yang disebutkan para penggalang mencapai 8.224 anggota penggalang tentu disini kita harapkan pramuka yang berpangkalan di luar negeri bisa ikut serta dengan edaran yang sudah kami sampaikan bahkan para pramuka luar negeri ataupun pramuka asing yang mempunyai kegiatan atau aktivitas di Indonesia di Jakarta itu memang ada kita juga mengundang mereka tapi ya kita masih menunggu konfirmasi dari mereka kehadirannya ke ikut sertaannya cuman yang jelas bahwa disini para peserta itu benar-benar seperti saya katakan tadi harus mematuhi protokol kesehatan setiap peserta juga harus bersertifikat telah vaksin ke dua dan memiliki ansuransi BPJS termasuk sebelum perangkat ke Jakarta dari kota asalnya itu harus melakukan swab dan demikian pula ketika tiba di bumi pergemahan jibubur akan dicek ulang untuk dilakukan cek swab kembali dan termasuk apabila kedapatan positif maka tentunya para peserta itu akan di karantina secara khusus di karantina secara khusus dan jibubur memang menyediakan tempat karantina secara khusus di bumi pergemahan sebagai tempat penampungan jadi mereka kita tidak gabungkan dengan para peserta lainnya tentu disini mempunyai berbagai kegiatan kalau dulu dengan sekarang pun juga ada beberapa perkembangan yang cukup menarik kegiatan pada jambore ke-11 ini utamanya kita juga untuk meningkatkan keterampilan keperamukan bagi para anggota penggalang termasuk kita juga membuat apa namanya kampung pembangunan dan perkelanjutan petualangan dalam air karena di jibubur sendiri kan ada situ baru dan juga festival dan malam apresiasi budaya tentu disini malam apresiasi budaya ini kan peserta dari Sabang sampai Merauke tentu budaya-budaya yang ada dari Sumatera Kalimantan Jawa Bali dan Sulawesi serta Papua Nusa Tenggara itu mereka akan ber kumpul bersatu padu untuk menampilkan kebudayaan masing-masing tentu di dalam malam apresiasi ini kita akan menampilkan kegiatan itu tidak kalah pentingnya yaitu kita akan menunjukkan kepada para penggalang yaitu berupa kampung teknologi dan seni budaya serta memberi kesempatan kepada para anggota pramuka untuk mengikuti wisata edukasi karena disini para anggota ataupun penggalang pramuka dari seluruh Indonesia itu kan mungkin ada yang kita ajak ke taman mini kita ajak ke monas kita ajak ke perpustakaan semua mengikuti wisata edukasi bagi para peserta tentu panitia nasional terus melakukan persiapan dan kesiapan yaitu antara lain juga panitia ataupun kakuarnas telah melakukan audiensi kepada wakil presiden kepada kemenpora kepada kementerian kesehatan kepada kepala BKKN dan juga rencananya beberapa menteri lainnya karena ini kan masih ada waktu termasuk juga kita akan beraudiensi melaporkan kepada ketua Mabinas mengenai kesiapan jambore karena bagaimanapun Mabinas gerakan pramuka ketuanya adalah Bapak Presiden Jokowi Dodo dengan KMabinas dimaksud tentu kita juga mengharapkan bahwa pembukaan jambore nasional ke-11 itu sebenarnya waktunya bertapatan dengan hari pramuka ke-61 yaitu jatuh pada 14 Agustus 2022 itu akan disatukan sehingga akan menghemat biaya pembukaan jambore nasional ke-11 dan peringatan ke-61 hari pramuka mudah-mudahan semua ini bisa berjalan dengan lancar karena setiap hari pramuka Bapak Presiden kita juga selalu hadir dan harapan kita dari apa namanya panitia dari kuartir nasional juga mengharapkan kira-kira Bapak Presiden berkenan berkemah sehari bersama-sama pramuka Indonesia wah keren banget ya kak ya jadi ada rencana juga nih Pak Jokowi atau Kak Mabinas kita untuk berkemah ya kak ya setelah kemarin mungkin merasakan kemah di IKN ya kak ya ini kita ajak kemah bersama dengan 8.000 penggalang se-Indonesia ini luar biasa kak nah itu mungkin nanti bisa cerita-cerita juga ya kak ya gimana itu teknisnya kak dan ini ada rencana juga kak ya ada tekat dari Kak Ahmad Rusdi yang kami ketahui itu membawa seribu pramuka ke Jambore dunia tahun 2023 itu luar biasa kak gimana kak apa latar belakangnya terus gimana kak kira-kira untuk bisa itu menjadi terwujud kak karena kita tahu Jambore dunia 2023 ini kurang lebih waktunya satu tahun setelah Jambore nasional nanti mungkin bisa cerita kak terima kasih sekali sebenarnya perlu kita ketahui bahwa Jambore dunia itu merupakan perkemahan besar bagi anggota pramuka tingkatan penggalang usia 14 sampai 17 tahun dari seluruh anggota pramuka di dunia yang kini telah mencapai 172 negara yang dikemas dalam kegiatan di alam terbuka Jambore ini merupakan sarana pembinaan karakter kaum muda dengan menitik beratkan pada kegiatan apalagi pada tingkatan dunia yaitu kegiatan persaudaraan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan kecintaan untuk menciptakan perdamaian dunia nah inilah sangat penting bahwa tujuan Jambore dunia adalah untuk membentuk sikap dan perilaku serta meningkatkan para anggotanya nah tentunya dalam hal ini kemampuan dan potensi para anggota itu juga dapat berperan dalam hal kemandirian dalam hal keterampilan apalagi untuk menciptakan suatu persahabatan dan persaudaraan pramuka sedunia serta komitmen terhadap penghayatan dan pengamalan kode kehormatan sebagai seorang pandu sumpah dan janji pandu tentu Jambore dunia ke-25 yang akan diadakan di Korea tanggal 2 sampai 12 Agustus 2023 ini sebenarnya merupakan hasil keputusan konferensi dunia ke-42 bulan Agustus tahun 2019 yang lalu yang kebetulan saya juga ikut menghadiri konferensi tersebut secara virtual karena waktu itu saya sebagai ketua komite pramuka Asia Pasifik tentu Jambore ini yang akan diikuti oleh pramuka penggalang dari 172 negara tadi saya sampaikan dari seluruh dunia yang berasal dari 6 kawasan ataupun regional pramuka di dunia saya berbekal pengalaman karena saya pernah mengikuti kegiatan Jambore dunia sebelumnya sebelum-sebelumnya seperti di Sweden kemudian di Jepang dan terakhir di Amerika ketiga-tiganya saya ikuti saya dapat mengikuti kegiatan tanda tersebut maka pada tahun apa namanya 2019 ketika saya sebagai wakil ketua kuarnas bidang kerjasama luar negeri dan ketua komite pramuka Asia Pasifik saya bertekad dengan komitmen kepada panitia penyelenggara panitia internasional tentunya bahwa Indonesia akan mengirim seribu pramuka seribu peserta hal ini atas dasar ataupun pertimbangan bahwa Korea jaraknya lebih dekat jika dibanding dari Jakarta ke Sweden demikian pula ke Amerika tentunya ke Jepang juga dan biaya Kemvi untuk ikut jambore dunia ke Korea nanti itu relatif lebih murah karena kita hanya bayar Kemvi 300 dolar Amerika Serikat itu sekitar 4 juta setengah termasuk biaya tiket pun juga murah relatif murah dalam arti kata jika dibanding ke Amerika mengikuti jambore dan kita juga panitia nasional akan mengadakan study tour ataupun tour di kota Seoul apalagi kan Korea sekarang juga sangat dikenal setelah mengikuti jambore dunia tentu di jambore dunia Pramuka Indonesia yang saya harapkan dapat bertemu dengan berbagai Pramuka dari 172 negara tadi yang tentu bahwa Pramuka itu kan tidak membedakan suku ras agama nah dan ini tentunya harus mau berinteraksi Pramuka Indonesia menambah pengetahuan dan dapat berbahasa Inggris sehingga para pemuda Indonesia dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan budaya bangsa lain tentunya ini juga merupakan forum harus mampu mengenalkan budaya Nusantara karena sebelum berangkat kita juga secara bersama-sama akan mengikuti training tentu kesiapan inilah telah kami lakukan jauh hari sebelumnya karena dalam sosialisasi ini saya lakukan dan tepatnya sejak bulan September dan bahkan bulan Desember 2021 yang lalu serta pada bulan Februari yang lalu Kwarnaz juga telah membuat tiga kali surat edaran kepada 34 kwarnaz untuk diteruskan ke kwarcap dan seterusnya sampai ke gudep yang ada di seluruh Indonesia termasuk juga gudep di luar negeri mengenai persyaratan pendaftaran dan biaya serta kelengkapan lainnya kini Alhamdulillah dari target seribu yang telah mendaftar sampai hari ini itu apa namanya mencapai 1116 peserta itu belum termasuk yang kita perkirakan akan mencapai 350 peserta sebagai peninjo bahkan peserta yang telah mendaftar 1116 apa namanya 16 16 tadi mereka sudah selain mendaftar juga telah membayar uang muka ataupun memberikan perskot sehingga dalam hal ini kita sebagai kuatel nasional harus segera mendaftarkan kepada panitia internasional anak didik yang dari Indonesia jadi sebenarnya tekat seribu pramuka itu sudah lebih dari terpenuhi dan ini kalau memang terjadi merupakan pengiriman kontingen gerakan pramuka terbesar dari Indonesia sepanjang masa karena dulu waktu ke Sweden sekitar 400 kemudian ke Jepang juga sekitar 450 dan ke Amerika hanya 100 di luar peninjau tentu kalau kita sebagai peserta di Jambore dunia di Korea tahun 2023 akan ada seribu itu sungguh luar biasa dan bagi kita merupakan prestasi dan itu juga diperhitungkan oleh pramuka-pramuka yang ada di kawasan dunia keren banget jadi ini merupakan pengiriman pramuka terbesar sepanjang masa ke luar negeri sebelumnya belum pernah terjadi jadi kira mengirimkan pasukan perdamaian juga ke luar negeri karena salah satu misi yang tadi kakak sampaikan adalah pramuka itu membawa misi perdamaian dimana mungkin saat ini sedang ada gesekan-gesekan ini pramuka diharapkan bisa menjadi pionir yang mendamaikan dunia ya kak ya kaitan dengan posisi kakak waktu itu di APR ya kak ya itu bagaimana kak pramuka bisa mewarnai organisasi kepanduan di dunia kak mungkin kakak bisa cerita itu di Asia Pacific Regional itu kan cukup strategis juga ya kak ya nah dengan adanya kakak di sana apakah bisa membawa warna pramuka kita di kancah dunia internasional kak bahwa gerakan pramuka di dunia apa yang disebut sebagai World Scout Organization itu memiliki 172 negara tadi sampai kini tentu dibagi dalam 6 kawasan ataupun 6 regional baik di Euro Asia di Eropa Amerika di kawasan negara-negara Arab dan juga Amerika termasuk juga kawasan Asia dan Pasifik dalam hal kawasan Asia Pasifik Asia Pasifik Regional ini merupakan wilayah terpenting bagi gerakan pramuka baik di kawasan ataupun dunia mengingat kawasan Asia Pasifik jumlah anggotanya sangat besar dan terbesar dari 50 juta anggota pramuka yang ada di dunia maka hampir 60% itu berada di kawasan Asia Pasifik tentu termasuk di Indonesia sendiri kalau tadi 57 juta anggota pramuka dunia Indonesia sendiri memiliki 25 juta anggota tentu kegiatan kegiatan di masing-masing negara sangat aktif di kawasan Asia Pasifik ini bahkan kawasan dunia pun di Wosem yang sejak awalnya berdiri berkantor pusat di Genewa kini sejak tahun 2017 sudah memiliki kantor operasionalnya itu di Malaysia betapa pentingnya melihat memandang bahwa kawasan Asia Pasifik itu cukup besar dan sangat aktif maka keaktifan saya di gerakan pramuka dan juga tekad saya waktu itu bahwa umumnya kan orang dicalonkan untuk menjadi anggota kalau saya bertekad ingin menjadi anggota Komite Pramuka Asia Pasifik itu sungguh luar biasa tekad kita karena saya ibarat orang itu stok lama tapi ada kemauan baru ingin menjadi anggota Komite tekad itulah dengan kemauan itu saya akhirnya karena dengan berbekal pengalaman di Kementerian Luar Negeri dalam hal dukung mendukung dalam hal kegiatan kegiatan Pramukaan ini kan sebagai organisasi sosial yang non-politik dan sifatnya universal nasional dan internasional serta regional maka saya bertekad untuk masuk di kawasan regional Asia Pasifik di Kepramukaan karena ini sebagai salah satu wadah bagi saya untuk pembinaan mental dan juga bagaimana saya merasakannya untuk kegiatan sosial maka dengan berbekal pengalaman tekad saya itu Alhamdulillah tercapai yaitu untuk menjadi anggota Komite Pramuka Asia Pasifik pada tahun 2015 tentu dengan terpilihnya ketika itu akan bertugas selama enam tahun tapi ketika berjalan tiga tahun sebagai anggota saya memberanikan diri lagi saya ingin jadi ketua Komite Pramuka Asia Pasifik dan tentu dengan kemauan dan kemampuan dengan cara berdiplomasi dengan cara yang saya dalami baik di kepramukaan ataupun pengalaman di Kementerian Luar Negeri saya melakukan pengalangan melakukan pembinaan kepada anggota Pramuka di kawasan akhirnya saya juga secara aklamasi tahun 2018 terpilih sebagai Ketua Pramuka Ketua Komite Pramuka Asia Pasifik dan bagi Indonesia sendiri ini baru menjadi Ketua kedua kalinya pertama dulu Pak Jenderal Aziz Saleh dan kedua yaitu saya dan bahkan saya sendiri juga terpilih karena secara aklamasi oleh anggota komite tentu disini peranan kita Indonesia utamanya dan saya juga bagaimana cara melakukan pembinaan dengan sesama anggota itu benar-benar secara sincere tulus benar-benar kita lakukan dengan berbagai lapisan dengan berbagai kegiatan hal inilah menjadi perhatian dari anggota sesama Pramuka di kawasan Asia Pasifik bahkan seorang ketua komite sekawasan itu juga ex officio sebagai anggota komite Pramuka dunia untuk masa periode yang sama yaitu 2018 sampai 2021 dan kemarin karena pandemi COVID-19 diperpanjang sampai 2022 tentu 2022 dimaksud pada bulan Februari kemarin sudah ada sidang apa namanya komite sidang kawasan Asia Pasifik saya mengakhiri masa tugasnya selama 4 tahun sebagai ketua dan Alhamdulillahnya lagi itu saya bersyukur karena setelah berakhir sebagai ketua saya diminta lagi untuk masa periode berikutnya sebagai advisor dari Komite Pramuka Asia Pasifik hal inilah sehingga nanti kehadiran saya keberadaan saya dalam sidang sidang tersebut juga akan mengikuti sidang sidang ataupun konferensi Pramuka se-Asia Pasifik untuk 3 tahun masa mendatang luar biasa kak jadi itu bisa sangat mewarnai kegiatan kepramukaan se-Asia Pasifik ya kak baik untuk topik selanjutnya adalah mengenai Pramuka Garuda kak dimana ini satu tingkatan yang paling tinggi dari semua level dari siaga penggalang penegak dan pandega bagaimana kak harapannya kan mungkin kakak pernah mengalami Pramuka juga dari siaga juga tadi ya sudah cerita sampai dengan pandega apakah ada harapan kakak untuk pramuka atau calon-calon Pramuka Garuda di masa yang akan datang kak tentu harapan saya sangat besar dan benar-benar mengharapkan karena Pramuka Garuda ini merupakan anggota Pramuka yang benar-benar sungguh luar biasa sehingga mereka memiliki kemampuan yang luar biasa dan memiliki beberapa keahlian makanya dikatakan sebagai Pramuka Garuda ataupun Pramuka Teladan tentu dengan menyandang predikat Teladan ini harus-harus benar-benar dijaga dalam kemampuan dalam keahlian dalam tanda-tanda kecakapan yang mereka raih karena tidak mudah bagi seorang anggota Pramuka untuk menjadi Pramuka Garuda bahwa Pramuka Garuda juga mempunyai perkumpulan para anggotanya sesama anggota Pramuka Garuda baik di tingkat nasional regional maupun internasional mereka sangat aktif asosiasi ini sehingga mereka selalu mengadakan reuni kumpul-kumpul saling tukar pandangan guna meningkatkan kemampuan dan tukar pengalaman tentu ini semua bahwa sebagai Pramuka Garuda mempunyai kualitas juga sama-sama unggul dan sesuai bidangnya jika dibanding dengan Pramuka Garuda lainnya saya mengharapkan bahwa di Indonesia akan tumbuh dan muncul Pramuka Garuda di masa mendatang keren banget kak jadi tidak hanya sekedar bisa diraih tapi juga bisa menjadi teladan kepada masyarakat sekitarnya baik kakak di bidang hubungan luar negeri ada organisasi dunia mau tidak mau kita ini berhubungan dengan teknologi dan kekinian ini banyak sekali yang harus kita adopsi kalau zaman dulu mungkin kita menggunakan kompas kita menggunakan peta biasa namun sekarang sudah ada peta digital ada open street map lalu ada juga kemampuan yang di awan kak ya cloud disini kita apa-apa sekarang sudah bisa disajikan dengan cepat ada ada google ada organisasi lainnya mungkin ya nah bagaimana sih harapan kakak dan mungkin juga dalam kerjasama luar negeri ini Pramuka bisa one step ahead dalam mengadopsi kemajuan teknologi dan juga bahwa Pramuka itu tidak kuno gitu kak jadi bisa bisa apa namanya mengikuti jaman itu bagaimana kak tentunya gerakan kepanduan sebagai organisasi sosial yang bertaraf internasional dalam melaksanakan kegiatan nah kembali lagi harus mau dan mampu mampu dalam arti kata kita kita pengen bisa kita pengen tahu kita bahkan pengen menguasai maka kita harus mengadakan kerjasama dengan organisasi organisasi internasional lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bagi anggota Pramuka sendiri seperti tadi OSM Google dan AWS tentu ini adalah suatu pengembangan ilmu dalam penguasaan ilmu pengaduan dan teknologi di dalam kepramukaan sendiri kita selain tadi saya sampaikan harus mampu menguasai dan mempunyai keunggulan dalam penerapan teknologi sekarang ini tentu semua itu kita akan beranjak akan mengikuti perkembangan-perkembangan di masa kini sebagaimana baru-baru saja Pramuka sekawasan Asia Pasifik termasuk juga Pramuka Dunia mengadakan konferensi konferensi sedunia yang ke-42 gerakan Pramuka Sedunia dan konferensi Asia Pasifik yang baru diselenggarakan bulan Februari yang lalu tentu ini menggunakan alat teknologi juga apa namanya sistem apalagi dalam pemilihan anggota dalam pembahasan resolusi-resolusi itu semua sudah menggunakan apa namanya di musim pandemi ini kan istilahnya kita sudah sering menggunakan virtual ataupun zoom disinilah kita juga harus bisa tahu teknologinya bagaimana kita mengendalikan sidang yang kita lakukan dari kuartir nasional gerakan Pramuka karena kebetulan saya sebagai ketuanya ketua APR komite dan bagaimana memberikan suara dalam pembahasan resolusi dan pemungutan suara itu dibantu oleh gerakan kepanduan sudunia yang dikendalikan dari Kuala Lumpur dan bahkan acara itu sendiri dibusatkan di Manila jadi di tiga titik inilah kita berkolaborasi kepada negara anggota tentu pada waktu konferensi dunia gerakan Pramuka mengadakan kepada 172 negara ini sebenarnya kemajuan teknologi dan kita harus mau dan mengetahui teknologi itu sendiri demikian pula tadi yang seperti disampaikan bagaimana kita memprediksi awan ataupun mengetahui curah hujan dan juga bahaya banjir tentu semua apalagi di gerakan Pramuka ada pengabdian kepada masyarakat utamanya kita di Indonesia ini sebagai negara yang rawan bencana tentu kita harus benar-benar bisa mengetahui sebagai seorang anggota Pramuka dan mengenalnya serta mendalami keren jadi memang kita harus one step ahead sebagai anggota Pramuka bagaimana tentang latar belakang kakak di keluarga apakah ada mungkin keluarga yang sangat mendukung kakak sampai dengan sekarang ini bisa menjadi ketua Asia Pacific Regional ini kak dan juga bagaimana mengikuti regenerasinya kak apakah ada yang mengikuti titik kakak khususnya di keluarga mungkin atau mungkin di pekerjaan yang nantinya bisa menjadi penerus-penerus kakak di kemudian hari bisa ceritakan kak sebenarnya saya tidak mau apa namanya menceritakan diri pribadi karena itu kan mungkin satu yang apa namanya ria ataupun apa tapi bahwa kehidupan pribadi saya ini bagaimanapun latar belakang saya sebenarnya keluarga apa namanya dari keturunan keluarga saya sebagai keluarga pengrajin patik di kota Pekalongan maka semenjak kecil pun orang tua saya selalu menekankan apa arti kehidupan dalam arti kata kita harus memiliki kejujuran penuh tanggung jawab dan berusaha secara ulet serta rajin belajar dan bekerja apalagi beribadah terlebih ketika saya semenjak di SD telah masuk di kegiatan ataupun menjadi anggota pramuka tentunya prinsip-prinsip dasar yang ada di kepramukaan itu harus saya pelajari dan terapkan sehingga semua ini memotivasi kehidupan saya baik di keluarga di rumah tangga maupun bermasyarakat apalagi ketika saya masuk kemlu tentunya dalam melakukan pergaulan internasional sebagaimana saya lakukan ketika saya bekerja di kemlu tadi berorganisasi di kepramukaan mengikuti jambore mengikuti rapat-rapat konferensi tentunya sampai pada tingkat kawasan dan dunia semua ini adalah didasari oleh kemauan dan seperti tadi saya sampaikan kejujuran mau belajar ulet rajin bekerja nah inilah yang saya peroleh sehingga sampai saat sekarang ini dan apa yang saya peroleh semenjak kecil masuk pramuka dididik di pramuka kemudian besar menjadi dewasa sampai menjadi orang tua saya sendiri secara pribadi ingin mengembalikan apa yang saya peroleh bahwa yang saya peroleh itu dari pramuka sampai sekarang saya dengan purnat saya masih aktif di pramuka dan tentunya saya seperti komitmen tadi ingin mengajak para anggota pramuka ikut jambore tujuannya untuk menciptakan perdamaian dunia untuk memberi bekal pengalaman dan pengetahuan bagi anak didik kita untuk mengenal dunia nah itulah tujuan saya bahkan saya sendiri di keluarga ya mohon maaf saya sebagai anggota foundation pramuka di kawasan Asia Pasifik dan untuk pramuka foundation world tingkatan dunia sekarang pun saya juga mendidik anak ataupun cucu saya untuk menjadi anggota foundation dimaksud mereka tujuannya itu untuk menabung sehingga untuk menjadi anggota tentunya kegiatan foundation itu kan sangat mulia karena memberikan perhatian kepada pengembangan pramuka keren banget kak nah ini ada pertanyaannya sedikit kak ya kenapa karakter idealisme dan pula pikir anggota pramuka generasi kak Rusti sangat jauh berbeda dengan generasi sekarang nah ini mungkin bisa dijelaskan kak karena kak mungkin pengalamannya sudah puluhan tahun dan yang sekarang ini generasi milenial ini mungkin idealismenya pola pikirnya sudah agak berbeda kak gimana kak jadi menurut saya sebenarnya karakter idealisme dan pola pikir pramuka itu baik dulu maupun sekarang itu tidak berbeda sama sekali yang beda adalah hanya perubahan waktu karena sesungguhnya semenjak manusia dilahirkan kemudian dibesarkan terus dididik oleh orang tua mengenai karakter manners etiket keprotokolan baik di lingkungan keluarga yang selalu orang tua mendidik demikian pula saudara-saudaranya di sekolah pun demikian para guru juga mengajarkan kepada muridnya agar berbuat baik demikian pula di masyarakat oleh lingkungannya oleh tetangga oleh pergaulan semua ini tujuannya adalah mulia untuk membentuk manusia yang seutuhnya nah karena beda waktu tadi zaman dulu sampai sekarang maka pola ataupun caranya pun juga ada beberapa perubahan nah dengan perubahan inilah bagaimana bagaimana para orang tua para guru tetangga lingkungan itu memberikan pengajaran kepada anak didik kita bagaimana pola pikir seorang pramuka tentu mempunyai prinsip-prinsip dasar dengan trisatia dan dasar dharmanya nah disinilah yang perlu saya tekankan bahwa sebenarnya karakter itu apa namanya sama tapi idealismenya pun juga sama tapi bagaimana caranya mungkin zaman dulu dan sekarang bagaimana kita unggah-ungguhnya lah bagaimana kita membawakan karakter seseorang memang benar-benar sebagai anggota pramuka bagaimana penampilan kita dalam beretiket dalam membawakan manner seorang anak muda kepada orang tua nah disitulah saya anggap masih perlu dan penting sekali untuk kita ajarkan untuk kita terapkan dan untuk kita patuhi luar biasa kak jadi kalau bisa dibilang ini harus dipertahankan ya kak ya pola pikir dan idealisme itu kepada generasi yang sekarang nah ada mungkin clue sedikit kak ada petunjuk kak bagaimana sih bisa menerapkannya itu kak tentu masih harus dipertahankan pola pikir yang ada pola pikir yang kita miliki bagaimana idealisme kepada generasi muda dengan pimpinan kontrol secara ketat apabila kita lakukan secara terus-menerus dan harus kita lakukan bagaimana kita mengajarkannya kata orang Jawa itu kan pepatah selalu kita bawa bahwa tutwuri handayani ing madio mangun karso ing arso sumtulodo itu benar-benar menjadi tauladan tentunya harus kita ikuti secara terus-menerus maka hasilnya akan membuahkan suatu capaian yang sangat baik kalau di Pramuka pun juga kita mengenal menggunakan metode learning by doing kita berikan contoh maka yang lainnya akan mengikuti tentunya contoh yang baik dan harus diterapkan dalam pembinaan anak muda di Indonesia luar biasa Kak Rusdi ya jadi memang itu yang tadi bisa disampaikan oleh Kakak nah closing statement Kak mungkin penutup dari sesi kita hari ini Kak mungkin ada yang bisa disampaikan saya hanya ingin mengenakan menekankan kepada Adik Pramuka bahwa sekali Pramuka tetap Pramuka sampai kapanpun juga nah tentu sebagai seorang Pramuka maka kita apabila bisa menekuni jauh berjalan tentunya akan kita rasakan perjalanan kita akan tercapai lama hidup juga kita banyak merasakan pahit manisnya apa arti kehidupan semoga melalui kegiatan Pramuka ini siapa saja kapan saja dimana saja sekali Pramuka tetap Pramuka terima kasih terima kasih Terima kasih.